Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Pernah berpikir gak? Yaman itu negara yang sangat miskin Bahkan sampai saat sekarang termiskin di dunia Tapi anehnya para habaib Tersebar di seluruh Indonesia Bahkan hampir di setiap pulau itu ada Pernah berpikir gak seperti itu? Sedangkan untuk masuk ke Indonesia itu perlu biaya Sedangkan untuk menuju pulau-pulau-pulau di seluruh Indonesia itu perlu biaya Dan sampai ke setiap kota di seluruh Indonesia itu perlu biaya Pernah berpikir seperti itu gak? Nah mari kita bahas Semoga ini menjadi inspirasi dan pencerahan Dan banyak mukibin-mukibin yang benar-benar kembali ke pangkuan negara Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Sahabat Silahkan crosscheck apabila Ini kurang pas atau mungkin baru Anda dengar Silahkan crosscheck versi sejarah Indonesia Begini sahabat Saat perang di Penogoro Belanda saat itu kerugian yang sangat besar Karena ada perlawanan dari pribumi Nusantara Jaman perang di Penogoro Itu memakan biaya yang sangat besar Dan waktu yang sangat panjang Bahkan ada perang Cudnyadin itu di Aceh Dan itu kerugian yang sangat besar Karena pribumi melakukan perlawanan yang sangat luar biasa sengit Dengan waktu yang sangat panjang Dari beberapa kejadian di setiap wilayah Setiap kota Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara Melakukan perlawanan VOC Belanda berpikir keras Bagaimana caranya supaya menghentikan pergerakan perjuangan pribumi Akhirnya kesimpulannya bisa ditarik Belanda membawa imigran Yaman Nah ini jawabannya Belanda membawa imigran Yaman Lalu disebar di seluruh prosok Nusantara Lalu diangkat menjadi kapiten-kapiten Diangkat menjadi mata-mata Belanda Ingat, mata-mata Belanda Disebar di seluruh Indonesia Kenapa sekarang Kita menemukan di seluruh Indonesia Setiap kota di setiap pulau Kok ada habaib Sedangkan Yaman kan negara miskin Punya biaya dan duit dari mana Untuk masuk ke Indonesia perlu biaya Kok tahu kota anu, kota anu, pulau anu, pulau anu Itu kan butuh duit Mustahil mereka sendiri yang datang ke sana Silahkan cross-check versi sejarah Ternyata memang benar-benar Belanda Yang membawa ke Indonesia Yang membawa ke Nusantara saat itu Lalu disebar ke seluruh Polosok Nusantara Setiap kota, setiap pulau Disebar Tujuannya apa? Sebagai mata-mata Maka diangkat menjadi kapiten-kapiten Belanda Akhirnya setiap ada pergerakan Dari kalangan pribumi Dari kalangan keraton-keraton Atau kerajaan-kerajaan Atau tokoh-tokoh di seluruh wilayah Itu yang memberikan informasi kepada Belanda Itu Habaib Mbak Alawi Dan ini harus disadari Dan ternyata Belanda berhasil Bisa meredam pergerakan Dari pemberontakan pribumi yang ingin merdeka Karena dengan siasat yang kedua Habaib yang dibawa ke Indonesia Oleh Belanda Dikasih label sebagai duriah Nabi Silahkan cek fakta Kenyataan yang ada di lapangan Di seluruh jajirah Arab Di negara manapun Tidak ada yang seperti di Indonesia Maksudnya Di negara manapun tidak ada Nih gua Habib Di darah kami ada darah suci kakek kami Rasulullah SAW Tidak ada Tidak ada Silahkan cross cek di seluruh dunia Di negara Arab Tidak ada Cuma di Indonesia Yang berani seperti itu Dan ternyata Belanda berhasil Menggunakan siasat licik seperti itu Dan akhirnya Alhamdulillah Belanda terusil Kalah perang Dengan Jepang Lalu Jepang masuk Nah disaat itulah Habib tidak memiliki Posisi Yang strategis Rumkan semuanya Dalam hal pengaruh Ekonomi dan lain-lain Nah Sebetulnya disaat Indonesia merdeka Soekarno ini ingin Mendeportasi Ya Dari Cina udah dideportasi tuh Akhirnya Imigran Yaman ini Yang disebut Hadromi Atau Habib saat itu Sama mau deportasi Lalu Mengutus Jenderal Ahmadiyani Ke Mbah Buntet Ya Kata Mbah Buntet Memang betul Bukan Bukan sebagai Duryah Nabi Bukan silahkan Cek versi sejarah Yang ada di Cirebon Di pesantren Buntet Ya Itu sahabat Yang selanjutnya Ayo Ini semakin panas lagi Apa yang terjadi Tokoh NU Mbah Wahab Hasbullah Menolong Karena kebetulan Sama-sama Islam Banyak yang Islam Ya Meskipun ada Yang ateis pun Menolong Semoga Membantu Perjuangan Pribumi Nusantara Yang baru merdeka Sehingga Bisa Membantu Siar dakwah Islam Eh Apa yang terjadi Setelah baru juga Beberapa Tahun Indonesia merdeka Baru seumuran jagung Bikin partai Komunis Persis seperti Di negara Yaman Yaman Utara Yaman Selatan Ternyata Satu-satunya Negara Arab Yang memiliki Partai Komunis Hanya di Yaman Tuh Yaman Selatan Ternyata Di Indonesia pun Sama mau Diciptakan Seperti itu Itu siapa Yang membuat Dan membesarkan Partai Komunis Habaib Imigran Yaman Ayo melek Melek Sejarah sahabat Jangan mau Dijajah Dengan Kedok Muhibin Padahal Hakikatnya Anda adalah Budak-budak Yang selalu Siap Sedia Kapanpun Untuk Menyiapkan Keperluan Para Habaib Butuh Anu Siapkan Butuh Anu Siapkan Semuanya Jadi Budak Sebetulnya Cuma Dikedok Sebagai Kata Muhibin Jadi Kalau Anda Masih tetap Membelak Mati-matian Para Habaib Dan Anda Masih Menyiapkan Dan Madep Sama Habaib Hakikatnya Anda Masih Sebagai Budak Dirimu Pribadimu Masih Dijajah Sebenarnya Belum Merdeka Anda Harus Tahu Versi Sejarah Bahwa Habaib Ini Didatangkan Untuk Terlibat Menjajah Nusantara Dan Harus Saudara Ketahui Bahwa Para Habaib Yang Anda Belak Mati-matian Ya Yang Anda Cintai Mati-matian Di saat Belanda Menjajah Indonesia Dan Imigran Yaman Dibawa Ke Indonesia Mereka Terlibat Dalam Penindasan Penindasan Kepada Pribumi Yang Di Nusantara Sejarah Sejarah Yang Mashur Tercatat Belanda Mengangkat Mufti Batavia Lalu Membikin Satu Kitab Dikitabkan Berbagai Macam Fatwa Dari Usman Bin Yahya Yang Menyesatkan Kaum Sufi Dan Toriko Lalu Bahwa Yang Berjihad Yang Melawan Kepada Belanda Itu Bukan Bukan Jihad Yang Bikin Berontak Perlawanan Kepada Belanda Dia Bikin Fatwa Itu Bukan Jihad Akhirnya Dengan Landasan Tersebut Belanda Menangkap Ribuan Di seluruh Nusantara Ulama Ulama Bahkan Pribumi Berarti Imigran Yaman Yang Sekarang Disebut Habaib Ikut Terlibat Dalam Penindasan Terhadap Pribumi Masihkah Kalian Bela Masihkah Kalian Cintai Dan Kalian Sayangi Atas Dasar Itu Duriah Rasul Padahal Itu Bukan Sebagai Duriah Rasul Abad Sembilan Polemik Nasab Ini Pernah Terjadi Abad 15 Pernah Rame Dan Sekarang Di abad 20 Rame Kembali Dan Tiga Kejadian Polemik Nasab Ini Di abad 9 15 Dan Sekarang Abad 20 Sepakat Semuanya Para Para Ulama Termasuk Nakobah Ashraf Internasional Menolak Bahwa Klan Balawi Bukan Duriah Nabi Sahabat Salam Waras Semoga Kita Selalu Ada Dalam Lindungan Dan Maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kebenaran Ini Harus Diungkap Ya Karena Penjajahan Di atas Dunia Itu Harus Dihapuskan Karena Tidak Pri Kemanusiaan Dan Tidak Pri Keadilan Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Itu Adalah Landasan Undang Undang Dasar Negara Kita Sedangkan Penjajahan Ini Masih Ada Cuma Dikemas Dengan Kedok Agama Dikemas Dengan Kedok Duriah Nabi Meskipun Benar Benar Duriah Nabi Tapi Kalau Menjajah Intelektual Menjajah Kemanusiaan Harkat Derajat Dan Martabat Tetap Tidak Tidak Boleh Wallahul Muafiq Ila Akwa Mitori Hadan Allah Wa Iyakum Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh